Indonesia itu harus kita suarankan bersama-sama, perubahan ini harus kita perjuangkan bersama-sama dan insya Allah perjuangan ini kita harapkan bisa membawa keberkahan dan kebaikan untuk terus membuat perubahan agar Indonesia terus berkembang dan terus meninggal jadi kami juga sebagai anak muda adalah generasi yang penuh semangat, generasi pengerak bangsa dan generasi yang paling bersuara karena kami populasinya lebih dari 60% jadi mungkin itu sebagai gambaran besar arah gerak kami dan juga mengapa kami membawa perubahan terima kasih Pertama-tama, perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Mega Sakira, saya Putri Pernama dari Bapak Bumai Medi Skandar ini adik saya, Rahma Alifa yang diperkenalkan satu lagi adik kami namanya Igalitha Algarna, namun kita bisa ikut kegiatan hari ini Terima kasih banyak, terima kasih banyak sekali lagi atas penerimaannya, sambutannya sangat meriah, perkenalkannya dengan budaya di sini yang kami juga pelajari sekarang, terima kasih atas penerimaannya, semoga penyiasan kita bisa membawa perkan untuk banyak orang Baik, terima kasih karena saya mendapat tiga susus dari beliau, pada saat beliau bersama ibu dan saya, itu dia saya jatuh kembang bahwa, berarti saya akan membuangkan semua mulut saya untuk mewakabkan usia saya Semoga, 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 dan anda sehat Pak Anies, tapi waktu hari tokoh-tokoh tergantung, sehingga videonya saya yang bintang itu Tumai ini adalah pendokoh, dan ini sudah sampai kursi saya 5 menteri sudah pernah kemarin, dan beberapa tokoh ambil somat di luar-luar terangat di sini, dan berbagai tokoh-tokoh Masya Allah Halo, Ananda, bahagia kami Karena mungkin, Bapak, waktu di syantar saya terima kasih Karena waktunya 23 jam Sama anak-anak yang ini saya ketipkan, semoga ini berkuat dan terima kasih Kali ini saya inginkan cukup 200 orang beliau Untuk nanti dipandung oleh Ananda saya, Pak Dedri Pasarimu Yang akan nanti memandu untuk dialog, dan saya akan berhenti langsung Supaya ini berjalan terima kasih Bapak, orang tua kita, Anies Roswedan Kemudian yang kedua, Rahma Arifah adalah putri tercantik dari Bapak kita Atas kedatangannya ke Tapanuli Selatan yang tinggal di Kota Medan Ini adalah adat istiadat sebagai penghormatan yang setinggi-tingginya Bahwa pakaian adat inilah yang dari zaman dahulu sebelum zaman Belanda pun sudah ada Jadi kepada Ananda berdua sudah dipakaikan Berarti ini sebuah cerita dan sejarah yang indah Mudah-mudahan ke depan rasa cinta kita Tapanuli Selatan Penambahannya ada Mega Safira Oh iya, oh iya, karena catatan yang sampai ke saya pun banyak Pertama, ini panggung Pak adalah berpakaian Download Tribune X sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia